Benda hara dinas kesehatan Sumeneb bernama Roro Dwi Ratnadi adalah warga perubahan bumi Sumekar Sumeneb. Dia dijemret oleh orang bertopong di jalan Likarkolor kecamatan kota Sumeneb. Akibatnya korban terjatuh dari sepeda yang dikemudikan dan mengalami luka-luka di bagian muka dan pelipisnya. Hingga saat ini ia masih kritis dan dalam perawatan medis di UGDRS UD Sumeneb. Taufikur Rahman warga yang pertama kali penolong korban mengatakan korban ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di jalan Likarkolor Sumeneb. Menurut keterangan warga setempat korban habis dijemret oleh orang berhelem menggunakan sepeda satria. Namun beruntung uang 30 juta rupiah yang ada di tas korban tidak berhasil dibawa kabur oleh penjemret. Berhasil dan lalu putih jaraknya nyauh saya kembali. Maksudnya mau korban, tak lihat tau-tau bakna, bakna katanya saya. Luang itu kan tidak ada di orang. Terus tak minta sama se-etasnya. Tak lihat, uang semua. Tak tutup lagi terus. Sama dobat-dobatnya, enggak. Terus waktu itu ada hijan inova itu, penghanta kalau nanti rumah jaman itu. Sementara AKBP Susanto Kapolres Sumanak saat dikonfirmasi atas maraknya kasus penyemprekan di Sumanak mengatakan pihaknya akan terus melakukan penyidikan dan polisi akan meminta keterangan dari korban untuk mengungkap pelaku. Korban hasil visum sementara kita masih dalam proses nanti dari pihak rumah sakit akan menyampaikan kita untuk kepentingan penyidikan. Jadi dalam secara kasar mata patut diduga ada kelah gelik di dantai. Korban yang memiliki luka dimana jadinya? Sebagian besar di kepala musuhnya dimuka dan ada luka di belakang kepala termasuk apakah ada patah atau tidak masih dalam proses. Masih pemeriksaan? Masih ada pendalaman jadi anggota masih ada di lapangan awalnya ada MTKP tetap ada dalam MTKP. Selain itu polres juga akan meminta keterangan dari para saksi di lokasi kejadian sehingga pelaku segera dapat terungkap. Dari Sumenab, Ahmad Sa'i memberitakan.